Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel ini membahas tentang dimensi secara Indonesia Materi video ini diambil dari berbagai sumber Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya Selamat menaksikan Percintaan Nuroro Kidul dan Raja Jawa Raja-raja di seluruh Nusantara pernah bersinggungan dengan penguasa Laut Kidul atau Selatan Ada tiga penguasa Laut Selatan Konon di antara penguasa itu ada yang berasal dari titisan Dewi dan namanya Dewi Nawangulan Jauh sebelum adanya kisah Jokotarugan Nawangulan Di negeri awan yaitu negeri para Dewa Dewi terdapat sebuah kerajaan langit Kerajaan langit itu dipimpin oleh seorang ratu Ratu itu bernama Dewi Sekarwati Mara atau Dewi Naga Selatan atau Dewi Kidul Dari namanya Dewi Sekarwati Mara berbadan setengah manusia tapi setengah ular Dewi Sekarwati Mara termasuk golongan bangsa Jin Dewi Sekarwati Mara memiliki tiga orang putri Masing-masing memiliki sukmas jati ular kobra, naga hijau dan ular sanca Ketiga putri bangsa Jin itu memiliki sifat dan perwatakan yang berbeda-beda Dewi Rara Panas atau Dewi Rara Kidul adalah Dewi yang berparah cantik Dan memiliki kemiripan dengan idunya Dewi Naga Selatan yang bersifat elas asih dan bijaksana Sementara Dewi Ningrum adalah ratu yang berwatak dingin dan lemah lembut Tokoh ini jarang dikenal oleh manusia Sebab irinya jarang muncul di dunia alam manusia Sedangkan saudara tuannya bernama Dewi Blorong Karakter Dewi Blorong keras dan jahat Blorong dikenal sangat bijaya dan menjadi ratu penguasa ilmu kegelapan Ialah Dewi dari segala lembut yang menyebarkan ilmu kekebalan, ilmu kesaktian, ilmu santai dan sebagainya Dewi Blorong menjadi penyebab segala bentuk kekacauan di alam manusia Biasanya para pelaku spiritual selalu digoda dan ditemui oleh bangsa lembut seperti Dewi Blorong Kau pun Dewi Rara Panas Sedangkan Dewi Ningrum amat jarang menampakkan diri kepada manusia Tersebutlah nama Dewi Kadita Ia adalah putri raja ratu di zaman kerajaan Sunda Kuno Yaitu Prabu Mundingwangi Dewi Kadita awalnya sangat cantik Melihat kecantikan putri Prabu Mundingwangi tersebut banyak menggawa yang jatuh hati Namun cinta mereka ditolak Tidak sedikit orang yang patah hati Maka digunakanlah ilmu teluh Dewi Kadita digunai-gunai dengan ilmu hitam Kontan sejujur tubuh Kadita bersisi berbau amis dan busuk Tabib istana tidak ada yang mampu mengobati penyakit putri raja Mundingwangi Manca negara pun dijelajahi untuk mendapatkan tabib dan obat bagi Dewi Kadita Rasa putus asa membuat Dewi Kadita melarikan diri dari istana Ia kemudian berjalan tanpa arah tujuan Tidak sampailah ia di suatu tebing samudera yang ombaknya bergelombang sangat dahsyat Di tempat itu ia duduk termenung seorang diri Dalam lamunannya Dewi Kadita mendengar suara bisikan Dan ternyata suara bisikan itu berasal dari Dewi Blorong Hai Dewi Kadita Aku bisa menemukan penyakit yang engkau berita Bahkan menganugerahkan kemuliaan kepadamu Asal engkau mau menjadi pengikutku Kata Blorong Bila engkau menerima tawaranku Engkau harus mencegurkan diri ke kamudera di depanmu Perintah Dewi Blorong Tanpa pikir panjang Dewi Kadita langsung mencegurkan diri ke dalam gulungan ombak yang mengegar Tubuh Dewi Kadita hilang tersatu ombak yang dahsyat Dia kemudian menjadi ratu alam rakyat yang menguasai sepanjang pantai pelatan di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat Sebuah makam berukuran besar di Karanghawu Sukabumi Jawa Barat Merupakan bukti kematian Dewi Kadita setelah terjun ke dalam laut Yang berganti wujud halus Diwanya masuk ke alam lelembut Alam kaciman Dan menjadi anak angkat blorong Jakataruk dan Nawangulan cerita penguasa laut selatan tidak berhenti sampai di situ Adalah Nawangulan Ia anak dari ratu atas angin Pada setiap malam purnama tiba Putri Nawangulan turun ke dunia dan mandi di sebuah telaga bersama tujuh saudara-saudaranya Dari ketujuh bersaudara Putri Nawangulan terlihat paling cantik Selain cantik Nawangulan juga sangat baik hati Mereka bersenang-senang Tertawa dan bersukaria Tanpa mereka sadari ada sepasa mata Jakataruk mengintip dari semak-semak Jakataruk sangat menikmati senda gurau Dan lekuk tujuh Dewi Dewi atas awan yang sudah mandi tersebut Sambil menikmati pemandangan yang langka Otaknya berpikir menyembunyikan selendang dan pakaian salah satu bidadari Tibalah saatnya para bidadari tersebut untuk kembali terbang ke angkasa miti pelangi Enam bidadari telah siap dengan membentangkan selendangnya Namun seorang putri masih sibuk mencari-cari Gimanakah selendang yang ia letakkan Alangkah maskulnya Nawangulan saat mengetahui selendang dan pakaiannya tidak berada di tempatnya Selendang itu merupakan pakaian yang menjadi alat terbang untuk kembali ke kayangan Tapi kini selendang itu baik Dan orang saudaranya tidak dapat menunggu lama Mereka segera terbang meninggalkan Nawangulan dalam keadaan yang sedang menangis Akhirnya ia mengadu dan menangis sejadi-jadinya di sebuah akar pohon besar Dari tepi telaga yang tak jauh dari tempat bersentuh Nawangulan Jakarta Ruk mengambil kesempatan Kria itu merayu sang putri agar jangan terlalu bersedih dan berduka Karena ia bersedia menolong, memberi pakaian dan tempat tinggal Tentu saja dengan memberikan harapan kepada Nawangulan untuk bisa menemukan pakaian dan selendangnya Agar ia bisa kembali ke kayangan Jakarta Ruk tidak ingin dituduh tunjuk kebu oleh penduduk desa Karena ia mengajak menikah Nawangulan Itu pun sebagai syarat pernikahan agar dapat tinggal serumah Suatu ketika, Nawangulan berhasil menemukan selendang miliknya di sebuah gigi dalam sebuah kamar terlarang Sebelumnya Jakarta Ruk berpesan agar dirinya tidak memasuki salah satu kamar di rumah mereka Suatu ketika, Nawangulan berhasil menemukan selendang miliknya di sebuah gigi dalam sebuah kamar terlarang Sebelumnya Jakarta Ruk berpesan agar dirinya tidak memasuki salah satu kamar di rumah mereka tinggal Kamar itu selalu terkunci dan bila ada Jakarta Ruk, Alangulan tidak diperbolehkan mendekati kamar tersebut Setelah ini memasukinya Saat itu Nawangulan penasaran Ketika Jakarta Ruk pergi, ia berniat memasukinya Tanpa disangka, ia menemukan pakaian dan selendang langitnya Kemudian Nawangulan pun mempersiapkan diri kembali ke telaga untuk terbang menuju angkasa menuju keraton ratu Di atas angin Dari pernikahan itu Nawangulan dan Jakarta Ruk telah diparinai seorang anak laki-laki berusia satu tahun Sebenarnya sang putri berat meninggalkan anak sematawayangnya Namun rasa kangennya terhadap keluarga atas awan mengharuskan memilih satu pilihan Yaitu meninggalkan suami dan anak buah cinta mereka Sebenarnya Nawangulan, Jakarta Ruk menjadi sedih Dia berlari sambil menggendong anaknya Memohon kepada Nawangulan untuk tinggal berperata masa lagi bersama mereka Pertemuan dan perpisahan selalu menghasilkan kejolak perasaan Pertemuan dengan ibunya di kerajaan awan sangat menyenangkan hati Nawangulan Sayangnya di sisi lain dirinya harus berpisah dengan suami dan anaknya Dua keadaan itu menjadi kegalauan bagi istri Jakarta Ruk Selanjutnya dengan memperanikan diri Nawangulan meminta izin kepada ratu atas awan Dan kamu akan turun kembali ke dunia untuk menemui suami dan anaknya Sekali lagi kamu turun ke dunia anak buah Engkau tidak akan bisa kembali ke tayangan lagi Begitulah kata ratu atas awan Engkau akan menjadi manusia selenanya Engkau akan mengalami sakit dan kematian Anakku engkau akan hidup di dunia selama 35 tahun Dan anakmu juga tidak lama hidup di dunia Ia hidup hanya sampai remaja Dan telat setelah engkau mengalami kematian Dirimu akan menjadi anak angkat dari pelorong Dirimu akan menjadi penguasa lautan di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya Kata ratu atas awan Dan anak sematawayangmu itu Dia akan ikut dirimu Kalau sudah gula tekadmu Indah akan antarkan sekarang turun ke dunia Tetapi satu hal yang aku inginkan Jangan kau lupakan acara nelihir kita Pesan ratu atas awan Dengan berlinang air mata Nawang Wulan mencium tangan ibunya Anakmu memohon restu bunda Dan berilah hamba bekal ilmu Untuk hidup di alam manusia Dan bisa hamba pakai Suatu waktu dalam keadaan yang penting Minta Nawang Wulan kepada ibunya Dengan 50 ribu bala tentara Dan kereta kencana yang ditarik Empat ekor kuda terbang Nawang Wulan turun ke bumi Ia turun di dekat sebuah telaga Dimana tempat pertama tertem Dimana tempat pertama bertemu dengan Jakarta Ruk Nawang Wulan turun dan tinggal sendiri Setelah sampai di tempat tersebut Setelah ia menuju ke rumah Untuk bertemu dengan suami dan anaknya Rasa bahagia terbayang dalam hati dan pikirannya Dengan terburu-buru Nawang Wulan mendatangi rumah Jakarta Ruk Sesampainya di rumah Dirinya hanya melihat seorang anak Usia 6 tahun sedang bermain seorang diri Ia bertanya kepada anak tersebut Yang tak lain adalah anaknya Kenapa bapakmu nak Anak itu menjawab dengan pandangan kagum Bercampur bingung Ayahku tadi sedang berada di sawah Mungkin sekarang sedang mengajarkan bola diri Kepada para penyidah dosa Kata anak itu Nawang Wulan menangis dalam hatinya Ingin rasanya ia memeluk Tapi ia takut Sudah saya tunggu disini Sampai bapakmu pulang Kata Nawang Wulan Kata Nawang Wulan Kata Nawang Wulan mengulurkan tangannya Medekati anaknya Oh ini yang pernah diperitakan kata Bahwa saya menjadi ibu berasal dari langit Tidak berasal dari bangsa manusia Tetapi berasal dari alam lain Kata Rangga Putri Nawang Wulan kaget Tak disangka bahwa bapaknya telah menderitakan Ihwal dirinya Di puluhnya Rangga erat-erat dengan menangis Awang Wulan merasa baru beberapa bulan meninggalkan suami dan anaknya Tetapi anak itu kini telah tumbuh begitu besar Rasa rindu membuat kedua mahluk ibu dan anak ini bercanda dengan riangnya Tidak tak lama kemudian datanglah Jakarta Ruk Mengetahui ketuaan istrinya Hati Jakarta Ruk seakan tersiram dunia surga Ratu jidul menikah dengan raja Suatu saat Nawang Wulan mengajak jantung hatinya bermain di tepi sebuah pantai Pantai itu terletak di kawasan Jawa Tengah Dirinya ingin menunjukkan kepada putra tinggalnya untuk mengenal alam Tanpa ia sadari Kehidupan Nawang Wulan sedang diawas oleh pelorong dan panglimanya Pelorong tahu Suatu saat nanti wanita dan anak ini akan menjadi penguasa laut selatan Sekarang belum waktunya Kata pelorong kepada panglimanya Biarkan mereka menikmati hidup Alam manusia ini dengan tenang Hingga tidak waktunya mereka menjalani takdirnya Menjadi anak angkatku Jelas pelorong Kebiasaan itu dilakukan Nawang Wulan dan anaknya hingga beberapa lama Hampir setiap hari mereka menikmati ombak, pasir, dan pantai Dan hampir setiap berada di pantai itu Pelorong dan panglimanya selalu mengawasi kedua calon penguasa pantai selatan kawasan Jawa Tengah itu Mengijak usia 20 tahun Rangga mulai sering jatuh sakit Tidak ada obat yang mampu membuat remaja itu sehat kembali Karena sering memikirkan penyakit sang anak Nawang Wulan menjadi lupa mengurus diri Ia juga tidak mau makan Kebiasaan itu menyebabkan dirinya jatuh sakit Saat itulah Nawang Wulan ingat akan Ketua ibunya Ratu Atas Angin Bahwa usianya tidak akan melebihi 35 tahun Dan anaknya akan meninggal dalam usia remaja Putri Nawang Wulan mengadakan kontak batin dengan ibunya Memang itulah di alam hidup bagi diri dan anaknya Sudah menjadi suratan takdir Bila ia hidup di alam manusia dan menjadi bagian dari manusia Dirinya akan menyalami kematian Setelah itu dirinya akan hidup di alam jim Dengan menjadi anak angkat yang kedua bagi pelorong Nawang Wulan hanya bisa pasrah dengan nasibnya Berapa lama setelah melakukan kontak dengan ibunya Ketusan belorong datang mencumputnya Ketusan itu membawanya pergi menuju istana bawah laut Dewi dorong telah menunggu kedatangan arwah ibu dan anak itu di istananya Dengan duduk di singgah sananya belorong menerima putri Nawang Wulan Untuk beberapa lama kemudian Nawang Wulan mendapat pelajaran ilmi kesaktian dan kegayaan Selain dirinya Kelangga tidak merapatkan gemblengan belorong yang telah dipersiapkan membantu ibunya dalam menggoda manusia Saya bunda mengganti ibunya di angkasa Begitu kata bereng kepada Nawang Wulan Aku telah ajarkan berbagai ilmu kepada kalian berdua Dengan ilmi itu engkau memiliki tugas untuk membujuk bangsa manusia untuk menjadi pengikutku Kelas dorong Carilah manusia yang lemah iman dan ajarkan tentang ilmu politik kekuasaan dan kesaktian Tentu saja setelah mereka menyepakati perjanjian yang kita buat untuk manusia Tentu saja setelah mereka menyepakati perjanjian yang kita buat untuk manusia Perjanjian itu adalah bahwa manusia yang telah meminta bantuanmu Harus menyerahkan anak keturunannya untuk mengabdi dan menjadi bagian bangsa kita kaum lelembut Pesan belorong dengan panjang lebar Nawang Wulan hanya menuruti kehendak belorong Setelah dua tahun lamanya dia menimba ilmu dari belorong Barulah ia diberi suah istana di sulah istana belorong Ada larangan dari belorong Bahwa ia melarang pengikutnya memakai pakaian berwarna merah dan hijau di sepanjang wilayah pantai kekuasaannya Barang siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hikiman dari belorong Sasaran pertama yang menjadi penganut dan penerima jasa ratu pantai selatan yang berkuasa di Jawa Tengah Kanon ketika sedang asyik dalam peristirahatannya tiba-tiba laut berguncang keras Guncangan ini membuat istana Nawang Wulan kaget Untuk mengetahui asal-muasal guncangan Balik dibukanya kaca benggala pemberian kehidup lorong Setelah mengetahui sebab musabat terjadinya guncangan istana bawah lautnya Ratu Nawang Wulan keluar dari istana Ratu Nawang Wulan keluar dari istananya Dihampirnya laki-laki muda yang sedang bertapak di atas batu di pinggiran tebing Wahai Senopati Ada apa? Ikau mengganggu dan menggincang istanaku Apa yang kau inginkan? Tegur Nawang Wulan si Ratu Pantai Selatan Wahai Ratu Pengasal Laut Selatan Saya ingin jadi Raja Bisakah Ratu membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya? Kata Senopati tersebut Ratu Nawang Wulan menyangguti keinginan Senopati untuk menjadi Raja Besar di Tanah Jawa Tetapi dengan syarat Akhirnya petapa yang Senopati itu menikah dengan Nawang Wulan Pernikahan itulah yang menjadi syarat terkabulnya keinginan San Senopati Kambing Ratu lalu membawa Senopati ke istananya Di sana dilakukan pesta pernikahan Tapi sebelum itu Ratu Nawang Wulan melapar kepada pelorong bahwa dirinya hendak melakukan pernikahan dengan manusia Sebab manusia itu berkeinginan menjadikan Raja terkenal dan keturunannya di Tanah Jawa Keinginan itu pun direstui oleh pelorong Pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah Setelah itu Ratu Nawang Wulan mengingatkan perjanjian kepada Senopati untuk membuat tempat khusus bagi dirinya di dalam istananya Nawang Wulan juga meminta kepada Senopati agar anak-anak yang lahir nanti menjadi pengganti dirinya Dengan demikian seluruh anak keturunannya kelak akan menjadi suami bagi Nawang Wulan Panembahan Senopati mempunyai anak laki-laki yang berbadan sukma dengan Ratu Nawang Wulan Anak ini dinamakan Rangga Sedangkan Sang Senopati akhirnya memiliki istana besar di Yogyakarta Ketiga Ratu inilah yang konon menciptakan banyak Raja-Raja kecil yang tersebar di Nusantara Dan mereka-mereka itu diharuskan menjadi suami dari Putri Nawang Wulan, Ratu Kadita, dan Dewi Borong Bahkan anak keturunannya nanti yang juga Raja akan menggantikan kedudukan bapaknya dengan menjadi budak seks ketiga Ratu Pantai Selatan Ketiga Ratu Lelembut ini juga sering hadir pada orang yang sedang melakukan penuntutan ilmu gaib Karena itu bagi Anda diharapkan berhati-hati Bagi siapa saja yang sedang menuntut ilmu gaib Bila salah melangkah akan merugikan diri sendiri dan anak cucu Bahkan bisa memasuki alam jin atau siluman Dan itu akan merubah takdir hidup kita Sekian terima kasih Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih